Begitu juga dengan seseorang yang ingin masuk ke dalam arena politik, kemudian maju dalam kontestasi pilpres, apakah itu dianggap sebagai sesuatu yang positif? Kalau tujuannya itu adalah bekerja siang malam untuk masyarakat. Yang dalam artian bahwa siap untuk merangkul semuanya, baik yang memilih maupun yang tidak memilih, dan betul-betul bekerja untuk orang-orang kecil yang sesungguhnya dia tidak kenal, dia tidak punya hubungan saudara atau apa, tetapi dia tidak mengenal PAMRI bekerja keras untuk itu. Apakah itu harus dilihat dalam konteks negatif? Saya kira tidak.